Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Solusi TV, di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi desain kanva yang hilang. Seperti biasa sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa buat teman-teman untuk subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat update-an terbaru dari channel youtube Solusi TV. Baik kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Selain video yang saya buat ini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain yaitu tutorial bagaimana cara kirim link desain kanva ke whatsapp. Untuk linknya bisa kalian lihat di pojok kanan atas. Oke buat teman-teman yang mengalami ketika kita buka aplikasi kanvanya dan setelah dicek-cek ternyata desain yang sudah pernah kita buat itu hilang. Hilang semuanya teman-teman padahal disini teman-teman tidak merasa bahwa kalian menghapus desain-desainnya dan setelah dicek di tong sampah pun juga desainnya itu gak ada. Kalau dihapus pastinya ada di tong sampah ya teman-teman untuk desainnya itu. Nah sebenarnya teman-teman untuk desain-desain kalian itu tidak hilang. Nah jadi penyebabnya itu sebenarnya karena mungkin disini teman-teman gabung ke tim atau mungkin teman-teman buat akun baru dengan email yang berbeda atau teman-teman baru bergabung ke kanva pro. Nah itu bisa jadi penyebab desain kalian itu hilang. Nah contohnya seperti ini ya teman-teman disini untuk desain-desain yang sudah saya buat itu tidak ada. Nah kita lihat di proyek ini. Nah untuk desainnya itu gak ada teman-teman. Nah jadi untuk bisa melihat dan menemukan kembali desain-desain kita yang sempat menghilang tadi teman-teman bisa cek di akun-akun kalian yang lain atau di tim kalian. Nah jadi kita ini biasanya terlogin ke akun yang bukan pribadi teman-teman. Nah bukan akun utama kita. Jadi untuk caranya kita klik saja garis 3 di pojok kiri. Nah disini kan ada akun kita ya teman-teman. Nah ini kelas desain logo. Ini adalah tim teman-teman. Akun tim bukan akun pribadi. Biasanya kalau akun pribadi atau akun utama disini terlihat akun pribadi. Nah jadi caranya itu kita klik saja tanda panah. Kalau memang teman-teman disini punya lebih dari 1 akun. Teman-teman bisa cek semua satu per satu. Untuk lihat desain-desain kalian ini. Nah biasanya kalau akun utama itu ada di pribadi. Nah coba kita lihat ya teman-teman. Kita cek saja. Nah maka desain-desainnya itu akan muncul kembali teman-teman. Akan kembali lagi. Nih contohnya seperti ini. Tuh ya teman-teman. Nah jadi kalau memang teman-teman mengalami hal seperti itu. Desainnya hilang. Coba kalian cek saja satu per satu untuk di akun kalian. Teman-teman pindah ke akun pribadi lagi. Nah jadi seperti itu. Atau mungkin kalau memang disini teman-teman bergabung lebih dari satu tim ya. Nah teman-teman coba lihat juga di semua tim yang kalian gabung itu. Dan bisa jadi untuk desain-desain kalian itu muncul di situ teman-teman. Nah jadi itu caranya itu bisa dicek satu per satu. Nah oke teman-teman itu tadi tutorialnya. Cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba. Selain video yang saya buat ini teman-teman juga bisa tonton video saya yang lain. Yaitu tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi dana bagi pemula. Untuk linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi.